Hari ini ada launching atau out, bukan launching ya, press con untuk perjalanan saya bersama si Ridi dan juga pasti Backcraft ke Amerika. Bismillah, hari ini kita mulai, hari ini kita rilis ke media bahwa kita akan melakukan perjalanan tour ke Amerika. Kita memang pernah punya story di 2009 lalu, pernah punya cerita membawa Dangdut ke Amerika. Dan tahun ini si Ridi kembali lagi bersama Backcraft yang pasti mendukung kita penuh untuk tour ke Amerika. Kalau kita melihat tentang kekuatan Indonesia, kita tahu bahwa betapa dasyatnya kekuatan musik Dangdut untuk masyarakat Indonesia. Dan kita tahu bahwa salah satu penikmat pasar industri musik nasional selama ini adalah genre musik Dangdut. Karena kami percaya bahwa musik Dangdut ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk masuk ke pasar dunia sebagai musik dari Indonesia. Tapi Alhamdulillah ya, 5 tahun, 6 tahun kemudian, kenyataan dari pemerintah yang berusaha sekarang, dari Backcraft itu saja. Terima kasih Bapak. Untuk itu, melihat upaya-upaya tour yang dilakukan oleh para pelaku musik di Kendre Dangdut, seperti yang dilakukan oleh Ike Nurjana ke Amerika Serikat ini, merupakan sebuah peluang besar bagi Backcraft untuk ikut membantu mengangkat Dangdut menjadi musik yang dikonsumsi dunia. Kita ke Amerika itu kegiatannya yang pertama adalah bedah buku di Smithsonian, lalu kita juga akan memberikan buku ke Library of Congress, lalu kita juga akan ada show di Washington DC, kita show di New York, kita show di Philadelphia, dan satu lagi, kita akan ada di Pittsburgh kembali. Kayaknya saya akan berkolaborasi juga dengan Prof. Andrew, sudah lama banget gak nyanyi bareng, jadi insya Allah, 5, 6, satu lagi, ngamen di New York nanti. Kami sangat berharap bahwa Ike Nurjana bisa mewakili musik Dangdut Indonesia di pasar dunia, dan tidak hanya musik Dangdut ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika, tetapi juga bisa dinikmati oleh warga Amerika. Sehingga kami sangat berharap bahwa musik Dangdut ini mendapat pangsa pasar yang lebih luas lagi di dunia. Dan semoga saja ke depan banyak sekali generasi Dangdut yang punya kiprahnya bagus di musik dan juga sampai ke sana, dan siapa tahu Dangdut bisa mendunia dari generasi-generasi muda yang penuh potensi, sudah pasti. Kedepan tentunya secara konsisten Backcraft akan mendukung upaya dari para pelaku musik di generasi Dangdut ini untuk mendunia, baik dari segi melakukan kajian dan melahirkan karya-karya Dangdut yang bisa lebih diterima oleh telinga pasar dunia, juga sampai upaya-upaya promosi-promosi baru ke mancanegara. Terima kasih pemerintah yang sudah memberikan dukungan kepada kita, terutama Backcraft yang saatnya mendukung kita. Terima kasih karena ini akan menjadi semangat tersendiri buat kita, para insan Dangdut Indonesia. Dan juga semoga tidak putus sampai di sini, semoga ke depan masih banyak program-program kita yang disupport oleh pemerintah. Backcraft, terima kasih. Lalu juga si Ridi Intertain, terima kasih banyak karena ini perjalanan kedua yang merupakan jadi reoni juga buat kita. Terima kasih memberikan konsep-konsep indah perjalanan Dangdut, tidak cuma nyanyi tapi juga banyak bentuk edukasi dan bentuk komunikasi dan sosialisasi yang positif buat musik Dangdut. Itu saya suka banget, saya senang banget karena kalau nyanyi orang bisa dengar di mana-mana, tapi bagaimana siapa Dangdut seperti apa Dangdut, hanya si Ridi yang bisa memberikan itu kepada kita. Terima kasih. Terima kasih.